Sejak kejadian tragis dari FTX Exchange, para centralized exchange lainnya mulai mempublikasikan proof of reserve mereka agar para investor dan trader dapat memverifikasi bahwa aset mereka dijaga 1 banding 1 dan para exchange dapat mengembalikan kepercayaan trader dan investor. Bagaimana cara kita memverifikasi aset kita? Yos, jadi tanpa berlama-lama, aku langsung aja nunjukin gimana cara kamu bisa ngecek aset kamu tuh dijaga 1 banding 1 di exchange yang kamu gunakan. Tapi disini aku akan nyontohin dengan Bybit. Jadi cara memverifikasi asetmu, tinggal klik profile kamu dan pilih audit. Nanti kamu bisa lihat view my audit data. Di sini kamu akan mendapatkan audit ID dan kalau kamu klik details, kamu akan mendapatkan Merkle Hash dan Merkle Live. Aku akan menjelaskan sedikit tentang Merkle Tree setelah ini. Kemudian kamu bisa klik validate now dan memasukkan audit ID atau Merkle Live. Kemudian klik submit. Setelah itu kamu akan melihat sebuah Merkle Tree. Merkle Tree tersebut menunjukkan bahwa memang aset kamu dijaga oleh pihak exchange. Karena kegunaan dari Merkle Tree adalah untuk membuktikan bahwa suatu data atau informasi ada di kumpulan informasi yang sangat banyak tanpa menunjukkan apa isi data atau informasi tersebut. Di sini aku akan menjelaskan sedikit bagaimana cara Merkle Tree dibuat. Merkle Tree adalah sebuah binary hash tree, di mana setiap nodes bulat-bulat ini merupakan sebuah hash. Misalnya di sini ada 8 data, itu akan dihash terlebih dahulu. Hashnya itu ada HIJKLMNO. Jadi HIJKLMNO merupakan hasil hash dari 8 data. Karena Merkle Tree merupakan binary hash tree, setiap parent atau orang tua node yang di atas ini memiliki 2 anak. Di mana parent node ini merupakan hasil hash dari kedua anaknya. Jadi hash dari H dan I menghasilkan D. Setiap sepasang node ini akan terus dihash sampai menghasilkan root hash atau hash yang ada di paling atas ini, yaitu rangkuman dari semua hash-hash yang ada ini. Dengan adanya hash, suatu data bisa terbukti ada dalam suatu kumpulan data tanpa menunjukkan isi data tersebut. Semoga informasi ini membantu. Terima kasih telah menonton!